Ini kita dapet briefing sebelum berangkat Duendernya boleh Seperti apa, boleh dijelaskan semua disini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di pelabuhan Syabandar di Karimu, Jawa Dan hari ini rencananya mau ikut Paket tour keliling laut Kita akan ke beberapa pulau Terus nanti akan pakar-pakaran di pulau Buat kalian yang penasaran, ikuti terus videonya Sampai selesai, selamat menonton Yuk Nah, pen trip ini tuh agak Ribetnya, karena kita belum kenal satu sama lain Ke guide-nya juga belum kenal Jadi harus nyari-nyari sana-sini, sana-sini Biasanya di-add ke WA Group Terus nanti dilihat patokan-patokannya Kita cari yuk Tadi udah diumumin sih Di WA Groupnya Namanya Mas Furkon Mari pagi teman-teman Sarapannya tetap di Gua Esther ya Ini cumi Sambel Tahu Tahunya enak banget Cuminya juga enak Tetap enakan tadi malam sih Yang dimasak gitu Terus hari ini kita mau keliling Let's go Ini tuh ATM cuma berry aja teman-teman kayaknya Tadi saya udah di alun-alun Ternyata Case-nya habis Mau berangkat Tiba-tiba nanya ke bapak parkir kan Pak Atem Pundi Wah, Riko Mas Terus di Titohde apa Sambah di Sambah di minjemin motor Baik banget Padahal saya gak minjem Udah bawa aja Bawa aja Ayo kita ambil Halo teman-teman Selamat pagi Nah sekarang tanggal 19 Saya mau ikut kepen trip Keliling ke pulau-pulau Naik kapal-kapal ini teman-teman Ini berangkatnya dari pelabuhan Yang deket alun-alun ya Pelabuhan Siap Bandar Dari sini berangkatnya Ke atun di titik poinnya Yang mana Ini pelabuhan Siap Bandar yang ada di dekat alun-alun Karimu Jawa Teman-teman disini biasanya Yang Mau ikut open trip Datang langsung kesini Terus ketemu dengan kotak Yang udah di share Disini tuh ada beberapa trip operator Jadi kalian pastikan Kalian gak salah naik kapal ya Kalau ikut open trip teman-teman Lagi ruang ya banget Kayaknya lagi ada Trip bareng gitu Kalau kalian berangkat berlima Berempat bisa saya tahu Yang kecil seperti itu teman-teman Saya dulu pakai kayak gitu tuh Aku kesini berdua sama teman Ini kita dapet briefing Sebelum berangkat teman-teman Duendernya boleh Seperti apa Dijelaskan semua disini Dicabut dulu ya Karena sewaktu kita buka Leap jaket itu Selain tak sanggut Nah jadi Disimpangan baik Seperti itu Pada jam 8.57 menit Kita berangkat teman-teman Disini dan itu Masih ada pengenjakan-pengenjakan Dari petugas Jadi memang dipastikan Jumlahnya gak melebih kapasitas Dipantau dari setiap kapalnya Oh ini nih ada bubu nih Buat nangkep Nangkepikan Kayak yang di alor Kayak gitu Nanti dipasang Terus ikannya terperangkap Lalu dia akan Diambil besoknya Terus ikannya terperangkap Terus ikannya terperangkap Baru profesional Sedang menakseks Oke kita siap-siap Jemputin Let's go Terus ikannya terperangkap 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman kita mau istirahat makan siang di pulau cemara besar yang ada di sana kita istirahat terus bangat siang di sana habis itu nanti kita ada free time sampai jam 2 kalau gak salah jam 2 nanti kita baru ke spot ketiga ada snorkeling lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini harus hati-hati teman-teman ya mendung ini tadi bagus banget padahal kalau gak mendung jernih selamat menikmati oke teman-teman ini kita baru sampai di pulau cemara besar nanti kita akan istirahat disini selama 2 jam nanti kita berangkat kita sekitar jam setengah 2 dan ini semua kapal-kapal itu istirahat disini makan siang disini ya main-main disinilah let's go let's go let's go ini tuh kalau jalan di pasir gini agak ngeri-ngeri ikan lepu tapi ikan lepu gak kalian? yang dia bentuknya meri pasir terus kalau diinjek dia baru bisa gitu biasanya dia dicembuji di pasir-pasir putih seperti ini ini suasana di pulau cemara besar teman-teman lagi rame banget dia makan siang larinya kesini yuk kita tuh ada jual kelapa muda tuh menarik sepertinya sepertinya menarik mari kita coba gak tau disini berapa ini suasana makan siang di pulau cemara besar teman-teman rame ini tempat open tripku disitu nanti kita makan siang disitu aku mau lihat-lihat disini ada fasilitas apa aja disini ada sholat juga ada sholat terus disana ada toilet juga dia gak bisa sholat disini aku mau cari penjual kelapa muda oh disana itu di ujung oh disini ada warung ada jual pop mee ada jual ada sewa kano juga disitu ada yang main kano juga disana ada warung disini jualan kelapa muda teh kopi jajan kelapa muda 25.000 sama tempenya ini 1-3.000 teman-teman ya kita ke tempat tenda kita makin rame yang datang teman-teman makin siang jadi open trip-open tripnya itu bakar ikannya disini teman-teman di lokasi satu lokasi wasapnya gak kemana-mana gak tau nih yang ikanku yang mana disana juga ada ini disana juga ada ini ini makan siang kita teman-teman oke teman-teman jam 2 lewat 13 menit kita lanjut lagi menuju ke spot berikutnya selamat menikmati selamat menikmati ingat oke teman-teman kita sampai di spot yang ketiga namanya pulau menjangan kecil ini ada berenang disini sama ikan Kita berenang-berenang disini, snorkeling lagi, kita mau ikat tali di mooring. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita sudah selesai di spot ke-3, kita mau ke spot ke-4 di Penangkaran Hill. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Tadi siang itu yang kita makan siang, saya pilih, karena ada masalah, karena kan buat yang enak. Oke teman-teman, jam 6 lewat 12 menit, kita baru sampai di Pelabuhan Karimu Jawa lagi. Sudah pada selesai, terus nanti kita jalan ke sana. Kayaknya gue mau makan dulu deh, ke Bu Esther, lapar. Saya minta teh hangat, kayaknya enak nih. Bang Jack, hati-hati, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Nah di Karimu Jawa itu sudah banyak kafe-kafe hipster seperti ini teman-teman. Kayak yang di Seminyak, di Bali gitu ya. Suasana malam di Pelabuhan Karimu Jawa teman-teman. Nah saya itu masih bingung tuh, tadi ngecek tiket di aplikasi beli sih masih banyak, masih ada, masih bisa dibeli. Gak tau naik gitu, gak tau naik kapal cepat. Nentilah ya. Misalnya jauh itunya, lokasinya. Takun bacak itu ujungnya Karimu, deket apa, bandara Dewan Daru sana. Oh ya di sini juga ada bandara ya teman-teman, bandara Dewan Daru namanya. Itu Susi Air masuk sana kalau gak salah. Dulu sempat ada pesawat wings, pesawat charter tapi. Ini gak tau bertahan berapa lama waktu itu. Gak ada lagi sekarang udah. Baiknya mancing disini. Nah oke teman-teman, mungkin segitu dulu cerita perjalanan kali ini. Udah capek, pengen rebahan teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai videonya. Sampai ketemu di cerita-cerita perjalanan selanjutnya. Salam Gembara. Salam Gembara.